Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 digelar di Dumai, Riau besok. Presiden Jokowi Dodo akan bertindak sebagai inspektor upacara. Peserta dan pengisi acara terus melakukan persiapan menuju upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Garuda Pertamina Rokan Hulu, Dumai. Ini menjadi kali pertama peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Dumai. Pada peringatan tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengangkat tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa untuk Indonesia Emas. Lalu bagaimana persiapan jelang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini? Kita sudah bergabung saat ini dengan jurnalis Kompas TV Friska Klarissa yang saat ini berada di lapangan Garuda Pertamina Rokan Hulu, Kota Dumai. Friska, apa alasannya mengapa blok kampan yang dipilih menjadi lokasi peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dan siapa saja yang besok bakal hadir? Ya Tifal, blok Rokan ini dipilih jadi lokasi peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai simbol ketahanan energi. Untuk tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila diadakan di dua tempat yang ini di Dumai dan juga di NDN Nusa Tenggara Timur. Nah bicara soal bagaimana persiapan di Dumai Riau, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Tony Agung Arifianto yang menjadi Ketua Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila yang juga merupakan Sekretaris Utama BPIP. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore Mbak Friska. Sudah siap ya 100%? Alhamdulillah hampir 100%. Nah bicara soal nanti peringatan Hari Lahir Pancasila dipilih Rokan karena kita tahu sejak alih kelola 2021 ini jadi simbol ketahanan energi. Bagaimana perkembangannya sampai sekarang sehingga dipilih Pak? Ya betul sekali. Jadi salah satu alasan yang mendasari pemilihan blok Rokan ini khususnya di lapangan Garuda PHR Dumai ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pesan sebenarnya kepada masyarakat Indonesia termasuk pada dunia bahwa proses nasionalisasi alih kelola yang dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya oleh Pertamina dari yang dulu dikelola oleh korporasi asing yaitu Sefron itu memberikan satu semangat, spirit kebangsaan bahwa kebanggaan sebagai suatu bangsa dengan mengelola seluruh energi dan sumber daya alam khususnya adalah energi minyak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tentunya kita kepengen semuanya pemerintah bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 145 dan juga Pancasila tentunya bahwa air kemudian kekayaan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang dikandung di bumi ini semestinya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dikelola oleh bangsa Indonesia memanfaatkan SDM dari bangsa Indonesia sendiri Jadi semangat ketahanan energi ini jadi dasar untuk kita menggelarakan nasionalisme betul sekali 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 nah besok siapa saja yang sudah dipastikan hadir untuk acara ini Pak? ya Alhamdulillah kami mengundang semuanya VVIP Presiden Alhamdulillah beliau nanti bertindak selaku inspektur upacara kemudian ada para menteri di Indonesia Maju tentunya Alhamdulillah sudah cukup banyak hampir sekitar 39 termasuk setingkat menteri yang hadir termasuk Kementerian Lembaga, Kepala Kementerian Lembaga kemudian dari Unsur Pertamina itu sendiri kemudian juga dari Forkopinda di Rio jadi seluruh Bupati, kemudian seluruh Wali Kota termasuk perangkat daerah yang ada di Provinsi Rio semuanya insya Allah hadir termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama juga melibatkan pelajar juga nah itu ya yang paling tidak sekitar hampir sekitar 1050 lah yang mungkin besok insya Allah hadir di acara ini 1050 lebih yang akan hadir dan selain peringatan hari lahir Pancasila ada juga side eventnya, betul Pak? itu seperti apa? ya, side event sebenarnya sudah kita rancang sebelumnya yang memang sebelumnya direncanakan di Jakarta sudah kita laksanakan kemarin ada yang namanya Kira Pancasila jadi Kira Pancasila menampilkan seluruh yang namanya adat budaya yang ada di Indonesia itu merupakan cerminan sesungguhnya kebinekaan yang muncul di Indonesia termasuk juga ada gelaran festival kuliner kita kepengen bangsa Indonesia dengan budaya kuliner yang luar biasa yang menjadi salah satu peran penting penopang ekonomi bangsa Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sehingga anak-anak muda ini tentunya kita berharap jangan sampai terokoptasi dengan makanan-makanan asing makanan kita luar biasa banyak buktinya di dunia rendang menjadi makanan favorit nomor satu Pancasila menjadi salah satu bagian untuk mengarustamakan lewat anak-anak muda dengan preferensi kesukaan anak-anak muda salah satunya kuliner jadi banyak jalan untuk kita mengenalkan Pancasila di hari lahir Pancasila terima kasih sekali lagi Bapak Tony Agung Arifianto Sekretaris Utama BPIP telah bergabung di Kompas Petang terima kasih Bapak itu tadi salah satu gambarannya untuk puncak peringatan hari lahir Pancasila besok di Blok Rokan Dumai yang jadi salah satu simbol ketahanan energi sehingga diharapkan semangat Pancasila ini bisa digelorakan lewat ketahanan energi yang tadi disampaikan oleh BPIP dan besok pun inspektur upacaranya adalah Presiden Joko Widodo yang hari ini pun sudah tiba di Dumai dari Riau saya kembalikan ke Anda Tifal di studio dari Kota Dumai Friska Clarissa melaporkan terima kasih